Bagaimana caranya supaya hati ini selalu terikat dengan akhirat Sedangkan waktu kita habis lebih banyak untuk dunia Untuk kerja, macet di jalan, lembur dan lain-lain Untuk akhirat sholat, kajian tidak sebanding dengan habisnya waktu untuk dunia Siapa bilang? Siapa bilang seperti itu? Pernyataan Anda tidak benar 100% Katakan kepada aku saudaraku, antum dalam keadaan macet tidak bisa beribadah kepada Allah Lu kenapa Anda katakan macet membuat Anda tidak bisa beribadah kepada Allah Katakan kepada aku saudaraku, antum membawa kenderaan ke kantor satu jam tak bisa sambil membaca Al-Quran Bisa, hanya antum yang tidak memanfaatkannya dengan baik Katakan saudaraku, kepada aku Anda bekerja di kantor Mencari nafkah untuk keluarga Tak bisa untuk ibadah? Bisa Kalau diniatkan untuk mencari harta yang halal Untuk menafkahi keluarga dengan harta yang halal Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu semuanya untuk ibadah kepada Allah Berarti tidak ada sebenarnya Sesuatu yang antum bicarakan ini Nabi Muhammad SAW Memanfaatkan segala waktunya untuk beribadah Kenapa? Karena sambil jalan Rasul berzikir Sambil duduk Rasul berzikir Kana yadhkurullaha fikulli ahyanihi Rasulullah itu selalu berzikir kepada Allah Dalam setiap waktu dan keadaannya Maka tidak benar Bekerja membuat kita jauh dari akhirat Tidak benar Macet dan lembur membuat kita jauh dari akhirat Antum saja yang tidak piawai mencari akhirat Antum kira para sahabat Tidak berdagang berbulan-bulan Berbulan-bulan mereka pergi berdagang Enam bulan pergi berdagang Baru pulang ke kota Madinah Baru pulang ke kota Meccah Apakah itu artinya para sahabat Enam bulan tak beribadah? Katakan kepada aku Tidak Mereka beribadah kepada Allah Mereka berdagang Dagangan yang menunjukkan Akhlak Islam dalam perdagangan Dalam perjalanan mereka berzikir Di tempat mereka berdagang Mereka berda'wah Dan diantara Sarana yang banyak mengantarkan Islam ke dunia internasional Adalah da'wahnya para pedagang Maka Jangan lagi mengatakan bahwa tak ada waktu untuk beribadah Antum kira beribadah itu hanya baca Quran Antum kira berda'wah Ibadah itu hanya duduk di majlis ilmu Alangkah kerdilnya ibadah di matamu saudaraku Ibadah itu apapun yang diridui dan dicintai Allah Ismun jami'un likulima yuhibbuhullahu wa yardha Ibadah itu sebuah kata yang mencakup dan merangkum semua yang dicintai Allah Antum nyetir Tak bisa baca Al-Quran Karena tak hafal Putarkan Al-Quran Antum dengarkan dengan seksama Ibadah tidak? Ibadah Apalagi kalau Antum yang bacanya dengan hafalan Antum Walaupun hanya mengulang-ulang Ulang terus Ulang-ulang terus Habis sampai An-Nas balik lagi ke Allah Setiap huruf yang Antum baca Allah berikan pahala sepuluh Kalau Antum sudah terlalu hafal Naikkan lagi kelasnya Hafalkan Ulang-ulang terus Dari kantor Antum sampai ke rumah Antum satu jam setengah Antum baca Tabat Yada terus Apa tidak lancar Tabat Yadanya? Lancar Tabat Yada Ganti dengan Ayat diatasnya Surat diatasnya Iza ja'a nasrullahi wal-fad Lancar Iza ja'a nasrullahi wal-fad Tambah ayat diatasnya Kul ya'i wal-kafirun Dan begitu seterusnya Kenapa tidak? Hanya saja kita yang tidak piawai Dan tidak mahir Memangkatkan waktu yang ada Allahumma'ala Selamat menikmati